Intro Otoritas jasa keuangan didesak ungkap pemalsuan dokumen di Bank Maluku dan Maluku Utara. Aparatur sipil negara harus netral dalam kancah politik. Intro Saudara otoritas jasa keuangan OJK Maluku didesak mengungkap sinyalmen pemalsuan dokumen oleh salah seorang oknum direksi PT Bank Maluku, Maluku Utara. Desakan ini disuarakan Parlemen Watch Maluku karena pemalsuan tersebut dinilai memberi peluang terjadinya kejahatan perbankan yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam menghadapi pemalsuan dokumen oleh salah seorang oknum direksi PT Bank Maluku, Maluku Utara, Parlemen Watch Maluku menilai otoritas jasa keuangan OJK Maluku tak berdaya. Koordinator Parlemen Watch Maluku Nelson Lethulur mendesak agar OJK Maluku mengungkap masalah tersebut karena bila dibiarkan akan memberi peluang terjadinya kejahatan perbankan yang dapat merugikan keuangan negara. Parlemen Watch Maluku juga mengharapkan agar komisaris utama dan pemegang saham Bank Maluku-Maluku Utara turun tangan membongkar kejahatan sistematis yang terjadi di internal bank tersebut. setiapkan yang berikut dengan dana aplikasi untuk memungkinkan dan pemegang saham Bank Maluku. Sekarang berarti komisaris luar 3 ini, kejahatan meregantias, kejahatan nanti barang dan pemegang saham Bank Maluku utama dan pemegang saham Bank Maluku utama. Kepada perbagaian saham Bank Maluku, Kepada pahalatan, sulit kbertasi takutama dengan pemegang saham Bank Maluku utama ini diperinkan. selamat menikmati selamat menikmati dapat mengusut hingga tuntas agar Bank Maluku-Maluku Utara terbebas dari berbagai konspirasi kejahatan perbankan dan menjadi bank yang berkinerja baik ke depan. Boi Nahrum, Ungar melaporkan. Selamat menikmati Nusantara Bersatu baru-baru ini. Deklarasi Nusantara Bersatu dilaksanakan dalam upacara di lapangan May Okumasohi. Penjabat Bupati Maluku Tengah Saletio mengatakan perjuangan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan berharga sangat mahal yaitu darah dan jiwa mereka. Sebagai generasi yang menikmati kemerdekaan itu sudah sepatutnya seluruh elemen bangsa menjaga keutuhan NKRI dalam bingkai keberagaman. Yang kita harus hormati itu NKRI harga mati. Lainnya dari itu saya berharap dan saya menganjurkan untuk semua masyarakat, marilah kita dalam kebenekaan menjunjungi NKRI sebagai satu perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa ini dalam kita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ketua DPRD Maluku Tengah Ibrahim Buhimusa mengatakan keharmonisan hidup dan saling hormat menghormati merupakan kunci utama menjaga kedamaian dan keutuhan bangsa. Mari kita galakan keberagaman, perbedaan dalam kebersamaan sehingga jangan lagi ada konflik-konflik baik itu konflik agama maupun konflik sosial lainnya yang ada terjadi di Indonesia maupun terutama di Kabupaten Maluku Tengah. Pada prinsipnya semua unsur bertanggung jawab terkait dengan kerukunan hidup beragama. Dan di 1502 Masohe Letkol, Deddy Widyatmoko mengatakan rasa nasionalisme perlu ditanamkan kepada generasi penerus untuk menghalau segala bentuk perpecahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Nasionalisme tidak bisa dipecah belahkan oleh siapapun juga. Jadi kita harus tumbuhkan dari sekarang, benih-benih persatuan, benih-benih pahlawanan dari perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang sudah gugur di masa perjuangan dulu. Pada kesempatan itu dibacakan maklumat kebeh nekaan yang salah satunya menghimbau warga untuk menjaga dan merawat suasana damai dan kerukun di Maluku. Dari Masuhi, Maluku Tengah, Fatahila Sia melaporkan. Sementara itu, Saudara Balai Pengawasan Obat dan Makanan Ambon beberapa waktu lalu melakukan razia terhadap kantin-kantin di sejumlah sekolah dasar di Namlea, Kabupaten Buru. Hal itu dilakukan agar jajanan anak terhindar dari bahan berbahaya. Razia yang dilakukan Balai POM Ambon terhadap sejumlah kantin sekolah di Namlea merupakan bagian dari pengawasan peredaran bahan makanan berbahaya di masyarakat. Selain memeriksa kandungan bahan makanan yang dikonsumsi anak sekolah, tim Balai POM juga memantau proses pengolahan makanan tersebut. Kepala Seksi Sertifikasi dan Layanan Konsumen Balai POM Ambon Anita Sunarko mengatakan pengawasan itu dilakukan agar bahan makanan terutama yang dikonsumsi anak bebas dari sejumlah zat berbahaya seperti rodamin B, pewarna, dan metamil serta borax. Kita peduli dengan anak-anak SD karena mereka ini merupakan aset bangsa yang 10-15 tahun ke depan negara ini mau jadi apa? Kalau dipimpin oleh adik-adik SD yang dari kecilnya mereka sudah terpapar dengan bahan berbahaya yang sebenarnya tidak bisa dikonsumsi oleh anak-anak SD seperti formalin, borax, pewarna yang dilarang, rodamin B, dan metamil yellow. Selain melakukan drazia, tim Balai POM Ambon juga melakukan sosialisasi kepada siswa akan bahaya konsumsi saat-saat terlarang dan berbahaya. Selain itu, sejumlah sampel bahan makanan diambil untuk selanjutnya diperiksa kandungan bahan-bahan pembuatannya. Mereka pun melakukan edukasi kepada para pedagang agar tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam makanan atau penganan yang dijual. Dari Namlea Kabupaten Buru, Ernestasi Jawa melaporkan. Aparatur Sipir Negara harus netral dalam pesta demokrasi. Bila kedapatan ada yang terlibat langsung dalam momen pilkada, akan dikenakan sanksi tegas. Tahun 2017 mendatang, sejumlah kebupaten kota di Indonesia melaksanakan pemungutan suara dalam rangka pemilihan kepala daerah. Momen politik itu harus diikuti oleh semua orang yang punya hak pilih, serta aparatur sipil negara, sehingga siapa yang terpilih nantinya merupakan representasi dari suara rakyat. Kendati begitu ada aturan tertentu yang harus dipatuhi aparatur sipil negara. Selaku abdi negara, mereka harus netral dalam pesta demokrasi itu. Mereka tidak diperkenankan untuk terjun langsung seperti berkampanye bagi pasangan tertentu. Bila kedapatan ada yang melanggar ketentuan itu, maka akan dikenakan sanksi tegas. Hal ini disampaikan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Seninsiang di Ambon. Menurutnya sanksi yang diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Ada ASN yang harus netral. Jadi kalau ada ASN yang ikut tim politik, nanti ada laporannya, ini langsung kita lakukan penindakan sesuai dengan aturan. Jadi tidak boleh ada ASN yang terlibat langsung menjadi jurukampanye, jadi tim sukses, segala macam, salah satu kandidat. Ini tidak boleh. Ya kalau mengikuti, tidak ada masalah. Tapi jangan jadi jurukampanye, mendengar visi-visi, bukan boleh. Selaku aparatur sipil negara, mereka wajib mengetahui visi-visi dari pasangan calon kepala daerahnya. Dengannya, aparatur sipil negara dapat mendengar penyampaian visi-visi kandidat kepala daerah melalui kampanye yang dilakukan masing-masing kandidat. Otis Kota Dini melaporkan. Saudara asisten tiga setda Kota Ambon, Romeo Soplanit menegaskan, masih banyak aparatur sipil negara lingkup pemerintah Kota Ambon yang tidak disiplin. Hal itu dibuktikan dengan fakta setiap hari ada aparat sipil negara pemerintah Kota Ambon yang masuk dan pulang tidak sesuai jam kerja. Badan KPGWN Pemerintah Kota Ambon melakukan rapat kerja tahun 2016. Rapat kerja itu diikuti sekitar 200 peserta. Peserta berasal dari subbagian KPGWN lingkup pemerintah Kota Ambon. Rapat kerja tersebut dibuka asisten tiga setda Kota Ambon, Romeo Soplanit. Soplanit mengatakan dalam rapat kerja KPGWN Kota Ambon harus melakukan evaluasi program kerja tahun 2016. Selain itu, dalam rapat kerja ini perlu menyusun program baru yang akan merealisasikan dalam tahun anggaran 2017. Soplanit mengemukakan program kerja sebelumnya perlu dievaluasi dikarenakan masih ditemukan berbagai persoalan yang berkaitan dengan administrasi aparat sipil negara. Selain itu, banyak aparat sipil negara lingkup pemerintah Kota Ambon yang tidak disiplin. Hal itu dibuktikan dengan fakta setiap hari ada ASN yang hadir dan pulang tidak sesuai jam kerja yang ditentukan. Bahkan ada ASN yang bolos kerja padahal rakyat menanti untuk dilayani. Menurut Soplanit, untuk membuat ASN pemerintah kota disiplin waktu kerja, banyak kebijakan telah diambil, diantaranya absen manual, sidik jari, hingga mengisi lembaran kerja. Selain itu juga adanya sanksi yang diterapkan bagi mereka yang melanggar aturan. Namun kenyataannya sanksi itu tidak membuat ASN pemerintah kota disiplin. Masalah lain yang perlu diperhatikan badan kepegawaian Kota Ambon adalah upaya meningkatkan sumber daya ASN, terutama mereka yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti tenaga kesehatan dan pelayanan administrasi pegawai. Berbagai persoalan terkait dengan disiplin ASN ini harus dibahas dalam rapat kerja. Untuk memberikan pemahaman bagi peserta penitian menghadirkan narasumber dari Kemenpan RB, Hamjah Tomia melaporkan. Saudara berikut ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti kampanye tatap muka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 dalam segmen pilkada berikut ini. Saudara pasar tradisional maupun pasar mardika menjadi prioritas untuk dibenahi oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1, Richard Sharif. Pemendahan ini mengingat pasar tradisional mardika sebagai urat nadi perekonomian di Ambon yang sudah ada sejak dulu sebelum hadirnya pusat-pusat perbelanjaan modern di kota Ambon. Dalam berbagai kesempatan pada kampanye tatap muka di sejumlah tempat, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1, Richard Wanapesi, Sharif Hadler terus menyentil pembenahan pasar tradisional dan pasar mardika. Pasar tradisional dan pasar mardika menjadi salah satu prioritas untuk dibenahi jika pasangan prakoronim paparisa baru itu terpilih nanti sebagai wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022. Dalam pertemuan bersama warga di tempat-tempat yang dikunjungi pada masa kampanye, persoalan pasar terus mengemuka. Persoalan ini juga disampaikan pasangan paparisa baru saat bertemu dengan pedagang dan warga di kawasan pasar tradisional mardika Jumat pekan lalu. Pasangan paparisa baru berkeinginan, pasar tradisional mardika maupun batu merah dapat dijadikan pusat-pusat transaksi jual beli yang representatif. Pasar-pasar tersebut merupakan urat nadi perekonomian yang sudah ada sejak puluhan tahun sebelum adanya pusat-pusat perbelanjaan modern di kota Ambon. Melki Latusaule, Sarlas Polaman melaporkan. Sementara itu saudara, para pedagang di pasar benteng berharap pantas bisa memperhatikan kondisi pasar benteng yang telah memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi warga selama kurang lebih 11 tahun. Harapan para pedagang pasar benteng itu disampaikan ketika pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 2, Palus Kastanya dan Salatokon Sina melakukan tatap muka dengan warga benteng kecematan Nusaniwe. Cacita Laut, salah seorang pedagang di pasar benteng mengatakan dirinya dan para pedagang telah beraktifitas di pasar benteng kurang lebih 11 tahun. Selama ini mereka belum pernah mendapat perhatian dari pemerintah. Mereka berharap kesulitan yang selama ini dirasakan dapat terselesaikan saat Palus Kastanya dan Salatokon Sina menjadi wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022. Harapan kami supaya Pak Bapak Saam dan Bapak Poli memperhatikan ketunggung pasar juga supaya dapat bikin akan yang bagus juga selama ini kan sehingga pernah ada orang yang perhatikan akan di ketunggung masih berjual. Apa adanya saja jadi ketunggung harap Pak Saam dan Pak Poli bisa bikin membangun ketunggung pasar juga bagus. Diakui caci, pasar benteng telah menjadi sumber pendapatan bagi warga yang berjualan di lokasi itu. Lewat perjualan di pasar itu dapat membantu mereka meningkatkan ekonomi keluarga. Devi Bin Umar, Ongen Limba, melaporkan. Saudara Pesta Santa Salam Sarane di Jemaat GPM Immanuel Namlea dapat Anda simak dalam segmen Warta Natal 2016 berikut ini. Saudara menyambut peraya Natal warga Jemaat GPM Immanuel Namlea Klasis Buru Utara melakukan Pesta Akbar Santa Salam Sarane di Namlea Kabupaten Buru. Pesta Akbar tersebut mendapat sambutan positif dari warga Namlea. Tiga tahun sudah Jemaat GPM Immanuel Namlea melaksanakan Pesta Santa Claus. Selain warga Jemaat, Pesta ini melibatkan warga muslim di Namlea. Ahad siang mereka berkonvoi di sejumlah ruas jalan di kota Namlea. Sepanjang jalan mereka disambut gembira warga masyarakat. Ketua Majelis Jemaat GPM Immanuel Namlea, Pendeta Ingrid Maitimu mengatakan, sukacita menyambut Natal itu adalah sukacita bersama. Bahkan sebagian besar pendaptar yang dikunjungi dalam Pesta Santa Claus tersebut adalah anak-anak muslim. Yang dilaksanakan di Immanuel Namlea, di Jemaat Immanuel Namlea, ini untuk orang Namlea, untuk kami yang berada di kota Namlea, punya nilai yang lebih, yang berbeda mungkin dengan di tempat-tempat lain. Yang berbeda adalah dua komunitas, bukan hanya umat nasrani, bukan hanya orang Kristen. Ketua Forum Umat Beragama Kabupaten Buru, Ali Bapagi, mengatakan, Pesta Akbar Opa Santa Salam Sarani adalah momen luar biasa yang menyentuhkan umat beragama di sana. Anak-anak baik muslim maupun Kristen senantiasa menantikan momen itu. Dengan Pesta Santa Claus akan didukung secara keseluruhan, baik masyarakat umat Kristen maupun umat Islam yang ada di Kabupaten Buru. Dari konsep yang berjalan kemarin, sungguh luar biasa. Orang memberikan apresiasi, orang akan melihat apresiasi. Ini sebuah kehidupan umat beragama yang sudah berantentu kita tidak bisa membedakan. Kita harus terima ini, dan ini adalah merupakan sebuah warna. Bapagi berharap hubungan persaudaraan antarumat beragama senantiasa dipelihara. Dengannya, Kabupaten Buru mencerminkan solidaritas tinggi dan dijadikan laboratorium kirkunan umat beragama di wilayah ini. Dari Namlea, Kabupaten Buru dari Instasi Jawa melaporkan. Dari Namlea, Kabupaten Buru dari Instasi Jawa melaporkan dan dijadikan laboratorium kirkunan umat beragama di wilayah ini. Dari Namlea, Kabupaten Buru dari Instasi Jawa melaporkan dan dijadikan laboratorium kirkunan umat beragama di wilayah ini. Selain berfungsi meningkatkan kapasitas organisasi gereja, gedung kantor jemaat juga diharapkan dapat menjadi sarana penguatan iman umat. Kerinduan anggota jemaat GPM Getsemani Bere-Bere memiliki gedung kantor jemaat representatif terwujud. Minggu pagi, dilakukan pentabisan sekaligus peresmian kantor itu oleh penjabat Wali Kota Ambon, Franky Papilaya. Gedung minimalis berlantai dua tersebut berada tepat di belakang gedung gereja Getsemani Bere-Bere. Panitia sebelumnya menargetkan pembangunan pekerjaan kantor Jumat GPM Bere-Bere satu tahun. Namun karena kebersamaan anggota jemaat, dalam waktu kurang dari enam bulan, kantor itu selesai dikerjakan. Penjabat Wali Kota Ambon, Franky Papilaya, mengajak Jumat GPM Bere-Bere menjadikan kantor jemaat sebagai tempat membangun persekutuan dengan Tuhan. Selain itu, sebagai tempat menjalin kasih dan persaudaraan dalam Tuhan. Jumat GPM Bere-Bere diminta mengutamakan kebersamaan dalam membangun tugas pelayanan bergereja. Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, Pendeta Wem Pariyama, memberikan apresiasi terhadap pembangunan gedung kantor Jumat GPM Bere-Bere. Kehadiran kantor jemaat itu diharapkan dapat menguatkan dan meningkatkan pola serta rencana induk pelayanan pengembangan gereja. Anggota jemaat GPM Bere-Bere juga diminta mengoptimalkan serana gedung itu bagi peningkatan kapasitas organisasi gereja serta peningkatan kapasitas pemuda. Ketua Majelis Jumat GPM Bere-Bere, Pendeta Nyonya Keti Hetaria berharap peresmian kantor jemaat Bere-Bere hendaknya tidak dilihat dari kemegahan. Penting dari itu adalah pertumbuhan iman yang membentuk persatuan antaranggota jemaat. Yang pertama memang karena jemaat GPM GSM ini memiliki potensi yang besar dengan adanya persatuan, kebersamaan, kemudian kerja keras dan juga kerinduan, harapan untuk kehadiran sebuah gedung kantor jemaat representatif yang kemudian mensupport jemaat ini untuk menyelesaikan dalam waktu yang singkat dari yang dicatualkan. Pentabisan gedung kantor Jumat GPM GSM ini bere-bere dilakukan oleh Wakil Ketua MPH Sino DGPM, Pendeta WM Pariyama. Sementara peresmian kantor itu dilakukan penjabat wali kota Ambon usai ibadah minggu. Minggu Senoya dan Edmund Tupan melaporkan. Saudara delapan Kepala Soa Negeri Alang, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah usai dilantik secara pemerintahan dan adat. Mereka diarak keliling kampung dengan menggunakan kursi Kepala Soa yang telah dihias sedemikian rupa. Beginilah suasana masyarakat di Negeri Alang, Kecamatan Leihitu, Barat, Kabupaten Maluku Tengah saat mengarak keliling kampung delapan Kepala Soa yang baru saja dilantik. Arak-arakan ini dilakukan usai kedelapan Kepala Soa ini dilantik dan dikukuhkan baik secara adat, pemerintahan maupun secara agama. Dengan menggunakan kursi Kepala Soa yang telah dihias sedemikian rupa, para Kepala Soa ini diangkat dan diarak keliling dalam kampung Alang. Ketua Panitia Pelaksana Pelantikan delapan Kepala Soa Negeri Alang, John Pati menjelaskan, setelah revitalisasi bayi Leo beberapa waktu lalu, pemerintah negeri dan saniri negeri sepakat untuk melakukan pelantikan delapan Kepala Soa. Dikatakannya masyarakat Alang perlu bersyukur sejak 1974 baru terlaksana lagi proses pelantikan ini. Pada awalnya di pertengahan abad 15, negeri Alang terbentuk atas dua Soa besar, yaitu Soa Kolia dan Palia atau yang disebut Soa Koli dan Soa Pele. Dalam perkembangannya terjadi polemik diantara dua Soa tersebut, lalu terbentuklah Soa Tapilah yang merupakan Soa ketiga dari Soa besar. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan perluasan negeri, maka tiga Soa tersebut bertambah menjadi delapan Soa. Selain bertambah luasnya pemukiman, tetapi juga mengacu pada pemerintahan negeri Alang sebelumnya di bawah tradisi Siwa 5, di mana kepemimpinan dipimpin oleh para kapitan dan awalnya negeri Alang dipimpin delapan kapitan besar. Masing-masing Soa dipimpin sesuai dengan keturunan dari masing-masing delapan kapitan besar itu. Itulah delapan kapitan yang pada awalnya membangun negeri Alang dan karena itulah maka negeri Alang dalam pemecahan atau pembagian Soanya mengacu kepada delapan Soa dimaksud dan karena itu masing-masing Soa dipimpin sesuai dengan keturunan dari masing-masing delapan kapitan tadi. Kecuali kepala Soa-Pelasula karena Pati telah, Marga Pati telah mendapat jabatan selaku Pati di negeri Alang, maka jabatan Soa diisi oleh Marga Palasula. Krisensi Pahelut, Kurniawan, melaporkan. Saudara delapan Kepala Soa Negeri Alang dilantik secara adat dan pemerintahan oleh Raja Negeri Alang Rudolf Pati hari Jumat kemarin. Pelantikan tersebut baru kembali dilakukan setelah 42 tahun lamanya. Belum ada pergantian. Delapan Kepala Soa Negeri Alang, Kecamatan Lehitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah yang dilantik ini masing-masing, Karel Pelasula, Kepala Soa Pelasula, Heronemus Sipahelut, Kepala Soa Sohilait, Albert Willem Huwai, Kepala Soa Tupang, Domingus Huwai, Kepala Soa Nusi, Otmikael Mimrod, Ralahalu, Kepala Soa Ralahalu, Simon Raffel Huwai, Kepala Soa Kaya, Barsilas Lopulua, Kepala Soa Huwai, dan Cristofol Kolombus Siwalete, Kepala Soa Siwalete. Pelantikan kedelapan Kepala Soa ini dilakukan secara adat yang dilangsungkan di Baileo Negeri Alang. Prosesi adat begitu kental mewarnai pelantikan tersebut. Masyarakat pun begitu antusias menyaksikan prosesi adat ini. Pasalnya setelah 42 tahun, prosesi pelantikan delapan Kepala Soa ini baru kembali dilaksanakan. Sebelumnya, delapan Kepala Soa ini dilantik secara pemerintahan di kantor Negeri Alang. Pelantikan secara adat ini turut dihadiri Penjabat Bupati Maluku Tengah M. Saleh Tio, Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwai, Sekda Kabupaten Lani Jaya Papua Christian Sohilait, serta para Raja Seja Sirah Lehitu. Raja Negeri Alang Ishak Rudolov Pati saat melantik delapan Kepala Soa ini mengatakan, tugas yang diimban Kepala Soa adalah membantu pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Kepala Pemerintahan. Olehnya sebagai Kepala Soa harus mampu mendengar aspirasi dan menyelesaikan berbagai persoalan warganya di masing-masing Soa yang dipimpinnya. Yang berikut, dia itu bertanggung jawab untuk anak Soa masing-masing. Artinya begini, di Alang ini kan tidak ada Raya TIRW, Soa. Nah, dia bertanggung jawab kepada anak Soa. Lalu tugas yang tanggung jawab dia, yaitu tugas bulan. Satu Kepala Soa itu bertugas selama tiga bulan. Tiga bulan itu untuk menampilkan raja dalam kasus-kasus masalah sekitar tanah, masalah lingkungan, dan lain-lain. Penjabat Bupati Maluku Tengah, M. Saletio, memberikan apresiasi positif atas pelantikan Kepala Soa ini. Dirinya berharap tugas dan tanggung jawab Kepala Soa dalam membantu pemerintahan negeri juga berimplikasi pada meningkatnya pembangunan masyarakat di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Sementara itu, usai pelantikan secara adat dilanjutkan dengan pengukuhan dan pemberkatan secara rohani melalui ibadah di Gedung Gereja GPM Betel Alang. Ibadah pemberkatan delapan Kepala Soa ini dipimpin Pendeta I.C. Patinama. Dalam khutbahnya, Pendeta Patinama berpesan agar anugerah jabatan sebagai Kepala Soa yang telah diemban dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk melahirkan reformasi pembangunan kehidupan masyarakat yang baik di masing-masing Soa. Prisinsi Pahelut, Kurniawan, melaporkan. Sementara itu, saudara, dua perempuan korban KDRT mendorong perempuan korban kekerasan untuk tetap berjuang bangkit dari keterpurukan hidup. Dua perempuan penyintas atau korban kekerasan ini dihadirkan pada dialog kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang diinisiasi tiga lembaga aktivis HAM perempuan Kota Ambon. Dua perempuan penyintas atau korban KDRT yang mampu bertahan hidup tanpa suami ini menjadi contoh bagi perempuan korban kekerasan lainnya di Kota Ambon. Keduanya mampu bangkit dari keterpurukan hidup pasca kekerasan yang menimpa mereka. Dua perempuan korban KDRT tersebut dihadirkan oleh tiga lembaga aktivis perempuan dalam dialog kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan Senin kemarin di salah satu kedai kopi Kota Ambon. Ani Sadeh, salah seorang korban KDRT yang mampu bertahan membesarkan lima anaknya sendiri mendorong perempuan-perempuan korban kekerasan di Kota Ambon untuk tetap bangkit berjuang menjalani kehidupan mereka. Sadeh mengaku ada 20 perempuan penyintas KDRT di Kota Ambon yang mampu berjuang hidup sendiri membesarkan anak-anak tanpa keberadaan suami. Sadeh yang saat ini menjalani bisnis industri rumahan pembuatan kue meminta penegak hukum untuk menuntaskan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota ini. Terima kasih telah menonton! Ketua Yasan Jasira, Lismarantika, mengakui upaya kedua perempuan korban kekerasan yang mampu bertahan meningkatkan derajat hidup mereka. Marantika berharap lewat forum dialog kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini, pemerintah maupun DPRD setempat dapat memfasilitasi mereka dalam berbagai bidang usaha yang digeluti. Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Kampanye tersebut diagendakan setiap tahun dan berlangsung 16 hari yang dimulai pada tanggal 25 November hingga 10 Desember. Dialog kampanye tersebut dihadiri anggota DPRD Kota Ambon maupun Provinsi Maluku, aktivis perempuan, dan badan pemberdayaan perempuan dan anak Maluku. Melki Latusaule, Sarlas Polaman melaporkan. Sementara itu Saudara Gamki tidak boleh terjebak hanya pada agenda-agenda seremonial. Mereka diharapkan mampu mendesain berbagai program yang relevan dengan kebijakan strategis nasional. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Gamki dituntut terus meningkatkan kinerja dan senantiasa setia melayani dalam pergerakannya. Untuk mewujudkan hal itu, kader Gamki diminta untuk menghindari perdebatan-perdebatan yang tidak produktif apalagi terjebak pada agenda-agenda seremonial semata. Masalah ini diungkapkan Ketua DPC Gamki Kota Ambon, Bareta M. Titioka dalam rapat kerja yang dirangkai dengan restrukturisasi pengurus DPC dan pelantikan pengurus PAC Sekota Ambon. Melalui kegiatan ini, Titioka menegaskan tekad dan komitmen Gamki untuk merekonsolidasi dan merestrukturisasi kepengurusan sesuai dengan amanat organisasi. Selamat menikmati. Ketua DPD Gamki Maluku John Rahantok 6 menyatakan rekonsolidasi dan restrukturisasi yang dilakukan Gamki merupakan upaya mensosialisasikan organisasi itu agar lebih dikenal luas oleh masyarakat. Awal 2017 mendatang, Gamki Maluku akan menggelar pertemuan regional pengurus Gamki dari empat provinsi yakni Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat di Ambon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ketua Umum DPP Gamki Maluku, Michael Watimena mengingatkan kepada pengurus dan kader agar ke depan mendesain berbagai program yang relevan dengan kebijakan strategis nasional yang dapat diaplikasikan di daerah ini. Watimena berharap desain program yang direkomendasikan nantinya dapat mendukung program pemerintah kota Ambon dan bersinergi dengan gereja yang merupakan orang tua kandung dari pergerakan Gamki. Boi Nahrum, Ungar melaporkan. Surat gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Gamki, tidak berafiliasi ke partai politik tertentu. Ketua DPD Gamki Maluku, John Rantokna, menegaskan pengurus dan kader Gamki secara institusi tidak mendukung salah satu pasangan calon dalam perhelatan pilkada yang berlangsung di daerah ini. Dalam perhelatan pilkada yang berlangsung di daerah ini, pengurus dan kader Gamki secara institusi tidak mendukung salah satu pasangan calon. Hal ini karena Gamki tidak berafiliasi ke partai politik tertentu. Ketua DPD Gamki Maluku, John Rantokna, menyampaikan hal ini pada rapat kerja cabang DPC Gamki Kota Ambon. John Rantokna mempersilahkan pengurus dan kader atas nama pribadi untuk menyalurkan aspirasi politik mereka. Sementara Ketua DPD Gamki Kota Ambon, Bareta M. Titioka, menegaskan tingginya dinamika dan konstelasi politik jelang pilkada Kota Ambon terlihat dari saling serang secara terbuka oleh pendukung maupun tim sukses pasangan calon. Oleh karena itu, pengurus dan kader Gamki Kota Ambon tidak dapat menghindar diri dari berbagai riak agenda pilkada tersebut. Oleh karena itu, Titioka mengharapkan pengurus dan kader Gamki Kota Ambon agar tidak membawa-bawa institusi Gamki dalam perhelatan politik dimaksud. Boinah Rumunga melaporkan. Saudara bagi masyarakat Maluku, keberagaman menjadi perekat sangat kuat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberagaman bagaikan nada-nada yang menyatu untuk menghasilkan harmoni yang indah. Wakil Gubernur Maluku, Syed Syahuburwa mengatakan, keberagaman di daerah ini sangat indah. Kehidupan masyarakatnya tidak dibatasi dengan latar belakang mereka. Masyarakat berbaur dalam hubungan sosial sebagai satu kesatuan yang majemuk. Keindahan dalam keberagaman senantiasa ditunjukkan oleh masyarakat Maluku dalam berbagai kegiatan keagamaan ataupun kegiatan sosial. Dalam kegiatan keagamaan misalnya, masyarakat Maluku dengan berbagai latar belakang agama, budaya, dan suku senantiasa menciptakan kedamaian yang utuh. Mereka saling peduli satu dengan lainnya saat melaksanakan kegiatan tersebut. Pada perayaan hari besar keagamaan misalnya, semua saling berpartisipasi. Pada perayaan natal, masyarakat muslim dan pemeluk agama lainnya turut membantu, mengamankan, dan menyukseskan perayaan tersebut. Demikian halnya saat perayaan Idul Fitrib. Masyarakat dari pemeluk agama lain turut mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan itu. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Setzahub Rua kepada TVRI seusai menghadiri perayaan natal pensiunan pendeta GPM Rayon Teluk Ambon Baguala Sabtu Malam di Jemaat Halong Anugrah. Kebinekaan kata Sahub Rua tergambar jelas dalam kehidupan masyarakat Maluku. Masyarakat Maluku selalu menjadikan keberagaman sebagai potensi untuk menyatukan tekat membangun bangsa dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Julius Padaunan dan Junaidi Asril melaporkan. Jangan lupa untuk menonton!